Kalau formasi 2024, ya kemarin memang akan diterapkan untuk TMT-nya di 2025. Banyak kan seperti itu, yaitu juga kesiapan anggaran dan juga proses nanti juga akan mengarah ke sana, akan harus tes juga ya, tes CAT dan juga nanti ada seleksi kompetensi bidang dan juga mungkin seleksi kompetensi teknis tambahan yang dilakukan oleh instansi. Dan ini untuk yang 2024, formasi 2024 memang kemarin direncanakan untuk tetap diangkat di tahun 2025. Kita kembali ke hal teknis tentang bagaimana pengelolaan non-SN tahun 2025 nanti. Bu Sriwit, selaku Direktur Pengadaan, ini banyak sekali pertanyaan, baik wartawan, baik media masa, kemudian rekan-rekan non-SN, kapan rekrutmen-SN ini dilaksanakan? Mekanismenya seperti apa? Dan nanti bagaimana kawan-kawan yang hari ini non-SN, Alhamdulillah, tadi kami lihat Bu Sriwit, Youtube kami yang hari ini, siaran hari ini, dilihat oleh 1.700. Mereka adalah menanti kawan-kawan non-SN di Kota Semarang yang jumlahnya 4.900. Bu Rahma kami laporkan, itulah yang hari ini mereka mengikuti lewat Zoom meeting, dan mereka menanti keputusan dari Peminta Pusat, khususnya BKN dan Kemenpan, tentang bagaimana rekrutmen-SN, khususnya non-SN menjadi PTKK. Waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Direktur Pengadaan dan Kepangkatan BKN Republik Indonesia, Bu Sri Widayanti. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih Pak Gopan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam cahat rambah kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala, Bapak dan Pendidikan Pelatihan Kota Semarang, Pak Jokoh. Dan juga, yang saya hormati juga, BKD, BKBB, ada provinsi Jawa Tengah, dan juga seluruh kabupaten kota di wilayah Jawa Tengah, atau yang mewakili. Dan juga ini sahabat saya, Pak Yudi dari Menpan, dan juga Bapak Ibu yang hadir pada acara ini. Terima kasih Pak Gaban sudah mengundang, ini kesekian kalinya. Jadi saya mengingatkan, sudah beberapa kali mungkin saya datang ke sini nih Pak Yudi. Karena dulu pada waktu masih jadi Eselon 3 di kantor regional, itu juga waktu masih menjadi Kuala Bidang Mutasi ya. Jadi ngurusin kenaikan pangkat gitu kan. Jadi sering juga datang ke Kota Semarang, menghadiri undangan dari Pemkot Semarang, terkait dengan penyerahan SK kenaikan pangkat, dan juga proses untuk penyelesaian pertekan pangkat. Dan juga ternyata setelah di pusat, pernah di Direkturat Pensiun, dan sekarang mulai 2022, kemudian diberikan amanah untuk meruduki jabatan di Direkturat Pengadaan Kepangkatan. Ternyata ini lebih berat, karena lebih banyak tugasnya ada pengadaan dan juga sekaligus kebangkatan. Dan luar biasa sekali adalah pengadaan. Memang pengadaan ini tadi disampaikan juga oleh Pak Kepala BKN, bahwa masanya senantiasa dinamikannya luar biasa. Mulai di tahun 2005, mungkin ya itu sudah kita berkecimpun dengan tenaga honorer, sampai dengan saat ini pun ternyata kita juga, apa namanya, harus menghadapi dan juga memang menyelesaikan permasalahan terkait dengan SDM yang kemudian nantinya akan memperkuat kita. Mungkin kami akan menyampaikan terkait dengan pengadaan CASN di tahun 2024, yang sebenarnya juga tadi sudah sangat jelas sekali disampaikan oleh Pak PLT Kepala BKN. Tentu saja untuk 2024 ini masih dalam tarap kita pembahasan ya, dan juga sudah sampai di level apa namanya, hasil dari verifikasi-verifikasi yang dilakukan oleh BKN dan juga BPKP. Ini lanjut, mungkin dia lanjut, lanjut lagi ya. Untuk regulasinya, tadi juga sudah dijelaskan, regulasinya juga sedang dalam proses untuk penetapan karena BP-nya, BP-nya juga saat ini sedang dimaksimalkan untuk bisa selesai, besok sudah uji petik untuk wilayah kan Jogja itu ya, besok diundang di kantor regional untuk uji petik ARPB, mudah-mudahan juga segera dengan ada BP-nya, itu bisa kita lakukan juga untuk penetapan permenpannya, kemenpannya dan seterusnya. Karena ini juga sangat terkait sekali untuk regulasi ketika akan dilakukan pengadaan CASN. Tentu saja saat ini yang kami sampaikan adalah memang masih di regulasi tahun 2023 ya, kita masih menggunakan BP permenpan 27 tahun 2021 tentang pengadaan PNS, dan juga permenpan 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K. Ini masih kita lakukan dan kita juga masih menggunakan permen 14 tahun 2018 untuk petunjuk teknis pengadaan PNS, dan juga permen 1 tahun 2019 untuk permen 18 tahun 2020 untuk pengadaan P3K-nya. Jadi kita sampai dengan saat ini, ini masih berproses, Pak Kapan, Bapak-Ibu semuanya, yang 2023 itu masih ada berproses untuk pengadaan kemarin ya, CPNS masih kami tetapkan untuk Kementerian Diput, tapi saya kira yang di daerah sudah selesai semuanya, P3K-nya sudah pada selesai, yang diselesaikan oleh kantor regionalnya. Jadi ini kami di pusat masih menyelesaikan untuk pengadaan yang di 2023, masih dari Kementerian Diput, beberapa Kementerian masih kami menyelesaikan. Lanjut, ini sekilas juga sudah tadi disampaikan oleh Pak Kepala BKN, telah mempunyai keputusan CASN 24, ada 2,3 juta. Dan itu untuk instasi pusat ada 429.183 formasi, sementara untuk instasi daerah, 1.867.000 ini yang terbesar ya, terbesar dalam sejarah pengadaan sebenarnya. Ini besar sekali tahun 2024 ini, luar biasa ya. Dan sekolah kedinasan ini hanya 6.27 formasinya. Dan ini sebenarnya juga kemarin ternyata setelah dilakukan penghitungan ulang, untuk kedinasan itu ternyata hanya 3.000-an ya, dari 6.000 yang disediakan. Lanjut, ini kebutuhan ASN, ternyata juga yang diusulkan, yang diusulkan dari pusat memang itu ada 518.000, tapi tetap konformasinya 427.000, kemudian juga untuk yang daerah, ini CFNS-nya agak besar ini, 159.000, tapi tiga-tiga-tiga-tiga-tiga. Jadi ada 1,2 juta. Nah ini tentu saja juga, tadi disampaikan Pak Kepala, 1,6 juta. Tentang ini yang diusulkan oleh insati tidak sejumlah itu. Ini nanti mungkin yang perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian, karena tadi adanya, apa namanya, hasil verval, dan juga salah satunya adalah kemampuan daerah untuk, apa namanya, menganggarkan. Jadi ini yang juga sudah ditetapkan oleh Menpan, tapi kita masih menunggu lagi, karena ini kemarin masih dilakukan perincian kebutuhan, yang diusulkan ke BKN, dan ini nanti juga selanjutnya akan dilakukan oleh Menpan, kemudian dilakukan penghitungan kembali, sehingga nantinya yang ditetapkan itu menjadi dasar pengadaan di tahun 2024 ini. Jadi ini belum ada keputusan, ya, dari Bapak Selnas terkait dengan, apa namanya, 2024, karena masih menunggu. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala, bahwasannya hasil dari verval itu juga sangat menentukan sekali. Hasilnya belum, masih kami laporkan, karena baru berakhir di Jumat kemarin, untuk yang non-ASN. Tadi ada lima kriteria yang memang diperiksa, ya, kemudian itu nanti hasilnya sudah ada, sekarang sedang dilakukan, apa, di SINKA, kedepisan SINKA, sedang dilakukan, ini ya, penghitungan, baru kemudian akan disampaikan ke Menpan, hasilnya itulah yang nantinya digunakan untuk menetapkan kebutuhan pengadaan di tahun 2024. Nah, setelah ada persetujuan dari Menpan, barulah kemudian nanti akan ditetapkan jadwal kapan akan dilakukan pengadaan di tahun 2024 itu. Nah, lanjut, lanjut nih. Nah, ini arah kebijakan pengadaan di tahun 2024. Ya, tadi juga sudah disampaikan bahwa memang kita sampai dengan saat ini masih fokus untuk penyelesaian atau pengadaan pada pelayanan dasar yaitu untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan. Dan memang ini tenaga guru khususnya ya, itu hampir di semua instansi semua daerah, terutama daerah ya, memang menduduki jumlah yang hampir di 50 persen rata-rata semuanya. Jumlah guru itu hampir 50 persen dan ini juga luar biasa besar dan juga kesehatannya juga memang besar. Jadi guru dan tenaga ini masih menjadi fokus untuk kebijakan pengadaan di tahun 2024. Kemudian juga merekrut talenta-talenta baru melalui seleksi CPNS. Memang ada ya beberapa kali kita moratorium untuk seleksi CPNS, tapi mulai 2023 kemarin ada, 2022 juga ada, dan 2024 ini kita juga membuka kembali seleksi CPNS. Dan ini memang untuk yang fresh graduate, juga untuk mereka-mereka yang memang secara kompetensi bisa kemudian mengisi ASN melalui jalur CPNS. kemudian seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan permasalahan tenaga non-ASN. Ya, sampai dengan saat ini tadi di data 2,3 juta sebenarnya data non-ASN yang ada di data bis BKN. Luar biasa dan sudah terselesaikan hampir di 700 ribu sampai dengan formasi 2023 kemarin, sehingga tersisa 1,6 juta. Dan ini nanti yang memang harus diselesaikan di tahun 2024. Tapi tentu saja tadi ya, ini juga masih mengacu kepada hasil verbal yang sudah dilakukan oleh BKN dan PPKP terkait 6 kriteria tadi. Kemudian juga mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Sebenarnya ini juga sudah harus dilakukan oleh kita-kita sebagai instansi yang saat ini harus memperlakukan apa namanya, SPBE ya, Simpon Permasalahan Elektronik yang tentu saja ketika ada tugas-tugas pokok yang memang secara tusinya bisa diselesaikan oleh digital, ya, secara digitalisasi tentu saja mengurangi, mengurangi jumlah. Kami itu juga sudah sangat-sangat memperlakukan ini. Pak, dulu di kedebutan mutasi itu jumlah pegawainya hampir di 400. Di direktur itu ada anak kebangkatan sendiri dulu hampir 130 jumlahnya. Tetapi dengan diadakannya ini ya, melalui semuanya pelayanan sudah terdigitalisasi. Ternyata itu juga meskipun jumlahnya besar. Rata-ratus-ratus yang kami layani ternyata SDM-nya berkurang itu Alhamdulillah tidak berpengaruh. Karena sudah dibantu dengan IT. Lanjut. Ini, ini juga sekarang kita juga harus memperhatikan juga rencana pengisian ASN di Ibu Kota Nusantara. Jadi ini ada ya di IGN. Jadi siap-siap, tapi tentu saja kemarin memang rencananya adalah pengisian ASN ini dari mereka yang CPNS di instansi vertikal. Jadi aman, aman lah yang di daerah ini karena memang CPNS-nya tidak tidak untuk apa namanya mengisi IKN. Jadi ya, jadi ini memang dikhususkan untuk pengadaan ASN di instansi pusat. Kemudian juga di IKN ini akan diisi oleh khusus ya Putra Putri Terbaik wilayah Kaltim. Jadi ini juga memberikan afirmasi bagi Putra Putri Terbaik di wilayah Kalimantan Timur yang mereka mempunyai kemampuan kompetensi yang tinggi untuk bisa mengisi IKN melalui jalur CPNS. Dan juga mutasi pegawai ASN Pemda wilayah Kalimantan Timur. Ini juga pengisian ASN di sana karena ini sudah banyak juga yang mengajukan pindah ke IKN ya, pindah ke IKN karena ternyata ya mungkin menjanjikan di sana ya apa namanya mungkin nanti akan diberikan ya tentu saja pasti ada tambahan-tambahan ketika mereka harus apa harus tinggal di IKN dan ini sedang dipersiapkan mekanismenya dan untuk yang saat ini memang yang berpindah adalah yang di otorita Ibu Kota Nusantara saat ini yang yang mereka mengajukan mutasi ya di otorita Ibu Kota Nusantara tapi ketika pengisian IKN sendiri tentu saja ini memang tadi melalui apa pengisian pengadaan khususnya di instansi vertikal lanjut nah tahun ini kita akan ada tiga jenis pengadaan tiga jenis pengadaan ini pertama kali adalah sekolah kedinasan dan ini sudah dimulai pendaftarannya di bulan kemarin bulan Mei sampai dengan Juni dan mulai tes adalah di besok di pertengahan Juli sudah mulai ada seleksi untuk sekolah kedinasan ada delapan kementerian yang membuka sekolah kedinasan ini sebagai jalur untuk nantinya ketika sudah lulus dia langsung dia menduduki apa namanya ASN ya sebagai CPNS jadi ini juga sekolah kedinasan sudah tadi formasinya ada enam ribu tapi tahun ini mereka yang memang sudah dihitung kemarin ada tiga ribu dua ratus yang kemudian formasinya sudah di isi untuk kemudian dilakukan tes dan ini sudah ada tes seleksi kompetensi dasarnya menggunakan KET-nya PKN nah ketika tadi KET-nya PKN kemudian nanti akan ada seleksi tambahan dari masing-masing kementerian yang melaksanakan untuk kemudian nanti setelah lulus baru yang bersangkutan bisa mengikuti pendidikan kedinasan ataupun pola pembibitan kemudian seleksi yang kedua adalah seleksi untuk PNS bagian negeri sipil yang tentu saja ini juga nanti setelah sekolah kedinasan ini nanti PNS baru kemudian P3K jadi ini nanti jadwal itu tadi kami sampaikannya setelah ada formasi keusahaan dari menpan barulah akan keluar jadwal nah jadwal ini kemungkinan besar akan dikeluarkan mudah-mudahan rencananya memang ada di pertengahan Juli ya mudah-mudahan itu tidak ini tapi jadwal itu badi sekolah kedinasan sudah baru kemudian PNS dan setelah itu P3K P3K ini nantinya tentu saja juga akan apa tadi ya mengakomodir yang ada di data bisnya PKN itu prioritasnya lanjut nah ini tahapan pengadaan tentu saja ini sama sebenarnya sama dengan tahapan-tahapan yang sebelumnya sebelum nanti ini kemungkinan nanti akan dilakukan perubahan memang ini sedang dalam pembahasan permenpannya yang mudah-mudahan nanti juga ini menjadi geden kita panduan kita untuk melaksanakan pengadaan tentu saja ada perencanaan ada pengumuman lowongan ada pelamaran dan ada seleksi seleksi antara CPNS dengan P3K beda ini dibedakan kemudian ada pengangkatan calon PNS ada masa percobaan bagi yang CPNS kemudian juga pengangkatan PNS kalau yang P3K ini langsung diangkat menjadi P3K lanjut ini ya perinciannya terkait dengan perencanaan ini juga mungkin yang harus diperhatikan Bapak Ibu semuanya kaitannya dengan perencanaan pengadaan ini paling tidak memang harus ada jadwal terlebih dahulu kita sedang menunggu jadwal ini jadwal mudah-mudahan akan dikeluarkan setelah nanti apa ada persetujuan formasi dari Menpan kemudian akan dikeluarkan oleh Panselnas untuk diumumkan kemudian juga prasarana dan sarana ini juga tentu saja harus sudah ada disini dipersiapkan penutupan peraturan pedoman petunjuk teknis kemudian juga sarana karena memang tentu saja ketika CPNS itu juga harus menggunakan KET P3K pun juga harus menggunakan KET karena tadi harus seleksi meskipun itu untuk menyelesaikan pengadaan keterangan ASN yang ada di tabis tetapi mekanisme untuk bisa diangkat sebagai ASN baik itu P3K maupun PNS harus melalui mekanisme seleksi jadi ini juga yang memang nanti diperlukan untuk bisa menjadi pentahapan dari pengadaan kemudian pengumuman pengumuman lowongan ini juga pasti ini juga ada nama jabatan jumlah lowongan ini sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu kirimkan ke BKN kemudian sudah ada penjalan kebutuhan nanti akan di apa namanya diverifikasi baru kemudian nanti menjadi penetapan kebutuhan dari menpan dan nantinya penjalan akan kemudian mengumumkan kepada masyarakat secara terbuka dan ini paling singkat 15 hari kalender ini diatur di dalam menpan tentang pengadaan dan juga peraturan BKN tentang pengadaan jadi ini semuanya diatur dan ini memang nanti tahap-tahap yang harus Bapak Ibu juga lakukan untuk bisa nanti memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin mendaftar kalau PTK kan jelas tadi berasal dari datanya yang ada di database BKN tapi ketika CPNS ini juga yang kemudian nantinya harus diumumkan secara terbuka karena memang CPNS ini mungkin nanti akan banyak sekali yang mendaftar dari fresh graduate kemudian persyaratan umum pelamaran lanjutnya nah ini yang lanjut yang memang harus menjadi perhatian kita karena untuk CPNS dan PTKK sangat-sangat berbeda kalau untuk CPNS ini memang 18 tahun sampai dengan 35 untuk PTKK ini 20 tahun sampai dengan paling tinggi 1 tahun sebelum PUP tertentu kemungkinan yang 1 tahun ini yang akan kemudian nanti diubah dengan PP yang baru karena banyak kita temui kalau itu 1 tahun sebelum PUP itu mendaftar nanti pada saat diangkat dia hanya melaksanakan tugas itu tidak sampai 1 tahun masih hanya 6 bulan sudah PUP atau bahkan diangkat 3 bulan berikutnya sudah PUP sehingga sebenarnya ini menjadi tidak efisien sehingga ini kemungkinan yang akan dilakukan perubahan sehingga menjadi kemarin konsepnya ada di 2 tahun supaya pada saat kita akan pentahapan ini juga tidak tidak sebentar sehingga memerlukan waktu ini memang kemarin diprediksi 2 tahun sebelum apa namanya PUP sehingga ketika diangkat itu memang dia masih masih melaksanakan tugas sampai dengan PUP itu ya pasti setahun lebih sudah masih bisa melaksanakan tugas sebagai P3K persyaratan-persyaratan lain ini sama dengan dengan yang sebelumnya ya jadi sama tidak boleh tidak pernah dipidana tidak pernah diperhentikan kemudian tidak berada anggota atau pengurus parpol dan sebagainya ini ini nanti akan sama akan dituangkan di dalam permenpan rancangan permenpan juga untuk pengadaan di 2024 ini adalah kami mendasarkan yang di sebelumnya yang di 2023 bahkan untuk yang 2023 memang ketika mereka yang diangkat P3K kemudian mundur itu akan dikenai sanksi tidak boleh mendaftar satu kali periode itu pun juga akan tetap dimasukkan di dalam permenpan nah lanjut nih nah ini pelamaran ini juga pengecualian bagi yang berusia maksimal 40 itu bagi jabatan dokter dan dokter gigi kemudian dosen ini juga masih apa namanya ada pengecualian sampai dengan 40 untuk yang CPNS kemudian juga kualifikasi pendidikan nah ini nantinya kalau untuk yang tadi P3K sangat dimungkinkan sekali bahwa jabatan pelaksana itu pasti akan dibuka untuk menduduki P3K karena tadi dengan melihat data ternyata ada 50.000 yang itu apa namanya pendidikannya di bawah S1 padahal kalau kita jabatan fungsional ada yang SDSMP SMA padahal untuk diangkat sebagai jabatan fungsional itu kan minimal di tiga ketika dia ini diangkat dalam musli terampil tapi ketika itu tidak memungkinkan padahal dia harus diselesaikan untuk tenaga ASN maka kemungkinan besar memang untuk mengisi jabatan pelaksana itu juga pasti akan ditewankan di dalam permain pananti sehingga ini untuk menyelesaikan tadi ya menyelesaikan tenaga ASN khusus untuk formasi 2024 itu dan mungkin juga kemungkinan seterusnya itu juga bisa saja diisi untuk mengisi apa namanya tadi ya P3K tetapi ada di jabatan pelaksana lanjut ya seleksi seleksinya seleksi ini seleksi CPNS itu ada dua ya ada seleksi ada tiga administrasi kompetensi dasar dan kompetensi bidang dan ini menggunakan CAT semuanya ya kecuali memang ada yang dimungkinkan juga menggunakan ada seleksi kompetensi teknis tambahan instansi dimungkinkan untuk menambah tapi sudah setelah seleksi kompetensi bidang dan Bapak Ibu tolong sekali diperhatikan pada saat seleksi administrasi seleksi administrasi inilah sebagai awal ketika terutama pada saat mencocokkan antara kualifikasi pendidikan dengan jabatan yang dilamar nah ketika ini mudah-mudahan sudah kemudian diminimalisir ya dengan adanya kemarin mengusulkan perinjian kebutuhan kemudian kualifikannya apa jabatannya apa sehingga mengurangi tapi saat ini Bapak Ibu ketika saya duduk di detektorat pengadaan itu luar biasa permasalahan yang muncul pada saat akan diusulkan penetapan NIP itu adalah perbedanya kualifikasi pendidikan kualifikasi pendidikan ini menjadi dasar untuk penetapan NIP dan juga tadi ya mendasarkan pada sahabatannya tapi kadang-kadang sudah terlanjur lolos daat seleksi aturisasi lolos ternyata kompetensi juga lolos digetnya lolos bahkan ranking tertinggi lagi ternyata setelah itu diperiksa lagi tidak sesuai kualifiknya wah ini menjadi masalah bahkan inilah yang kadang-kadang sampai kerana hukum ini mohon menjadi perhatian entah itu CPNS maupun P3K jadi dimungkinkan dua-duanya akan ini berpotensi ketika pada saat dilakukan verifikasi pada seleksi administrasi kemudian ternyata itu misalnya tidak sesuai lolos ini potensi tapi ya memang kita kadang-kadang bisa memahami sekali dari satu sisi pelamarnya luar biasa banyak kemudian pada saat melakukan verifikasi mungkin ya bisa saja terjadi ketidaktelitian karena saking banyaknya sehingga mungkin ada yang lolos ada yang lolos ternyata ikut seleksi lolos bahkan ada yang sampai dia belum punya ijazah pun juga lolos nah ini juga yang memang ini suatu terangan lulus saja diloloskan padahal itu harusnya menasarkan pada ijazah yang tentu saja sudah ada nomor ijazahnya yang tertuang ketika yang usang otan ini melamar ini harus berhati-hati sekali pada saat Bapak Ibu melakukan seleksi administrasi supaya kita bisa meminimalisir permasalahan permasalahan ketika nanti apa namanya sudah sampai pentahapannya di tahap untuk penetapan NIP-nya lanjut nah kemudian setelah dilakukan seleksi ada pengumuman hasil dan pengumuman hasil ini semuanya menggunakan digitalisasi ya Bapak Ibu jadi dengan CAT ini luar biasa kita juga kita tidak kita tidak ada lagi sentuhan-sentuhan lainnya jadi kita hanya mendasarkan pada apa namanya hasil dari ini ya yang sudah dari CAT-nya BKN dan semuanya sekarang sudah menggunakan CAT-BKN baik itu yang dari dikebut pun juga sudah baik CAT-BKN lanjut pengangkatan CASN jadi ini setelah dilakukan tadi pentahapan baik sesi administrasi kemudian sesi kompetensi dan ada pengumuman seleksi nah ini baru kemudian prosesnya adalah diusulkan ke BKN untuk mendapatkan tadi ya apa namanya untuk diangkat sebagai calon aparatur sipil negara jadi ini yang diatakan lulus ditetapkan sebagai calon BNS oleh PBK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NIP dari BKN jadi untuk JPNS ini nanti akan ditetapkan perteknya dan kemudian setelah ada pertek BKN baru ditetapkan SK-nya oleh BPK SK-CPNS-nya beda dengan PT-GK kalau PT-GK ini nanti pelaman yang ditetapkan lulus diangkat sebagai calon oleh BPK dan kemudian diangkat sebagai PT-GK setelah mendapat pertek dari BKN jadi pertek nya BKN itu untuk pengangkatan sebagai PT-GK tapi kalau yang CPNS untuk pengangkatan sebagai calon nah ini bedanya dan kita semuanya memang saat saat di BKN juga melakukan verifikasi dan semuanya juga sudah digitalisasi tidak ada lagi yang menggunakan dokumen jadi semuanya sudah berdigitalisasi lanjut nah tahapannya pemanggilan persyaratan nah ini Bapak Ibu jadi pada saat dipanggil setelah lolos kemudian administrasi diperiksa ya nah ini kadang-kadang yang loh kok harusnya wadiknya ini harusnya ini jabatan ini harusnya penempatannya disini tapi kok ditempatkan disini inilah permasalahan-permasalahan yang hampir senantiasa kami temui ketika proses penetapan ini baik itu di pusat maupun di daerah sehingga ini memerlukan juga mungkin antisipasi ke depan apalagi besok saya tidak bisa membayangkan ini formasinya banyak sekali 2,3 juta dan juga pasti ada CBNS-nya ada PTKK-nya meskipun sudah PTKK-nya itu untuk tadi ya yang ada database BKN tapi jangan sampai nanti terjadi ini dia apa namanya minimalisilah kesalahan-kesalahan yang bisa kita minimalisir sehingga itu nanti akan lancar semuanya harapannya semuanya lancar kemudian penyampaian usul dan penetapan NIP lanjut ini yang terakhir mungkin ya pengangkatan sebagai CASN nah ini untuk CPNS dalam waktu 30 hari ini sudah sudah ada nanti akan ada di jadwal di penjatualan dan memang kemarin kita akan meretapkan itu biasanya kalau formasi 2024 ya kemarin memang akan ditetapkan untuk TMT-nya di 2025 hanya akan seperti itu ya itu juga kesiapan anggaran dan juga proses nanti juga akan mengarah kesana karena harus tes juga ya tes CAT dan juga nanti ada seleksi kompetensi bidang dan juga mungkin seleksi kompetensi teknis tambahan yang dilakukan oleh instansi dan ini untuk yang 2024 formasi 2024 memang kemarin direncanakan untuk tetap diangkat di tahun 2025 sampai dengan saatnya pun kita seperti itu ya formasi 2023 2023 juga TMT-nya di 2024 nah inilah yang memang sebenarnya harusnya 2023 ya 2023 tapi ternyata ini memang untuk apa tadi ya kesiapan anggaran dan juga proses administrasi yang tentu saja kita harus melalui tadi tahapan-tahapan untuk melakukan pengadaan di ASN jadi lanjut untuk satu satu lagi pengangkatan sebagai PNS harus ada persyaratan ini lulus ciklat dan cihat jasmani rohani itu sudah menjadi syarat yang harus diperhatikan ketika tadi ya untuk pengadaan yang JPNS untuk P3K tidak ada persyaratan ini karena langsung diangkat sebagai P3K namun P3K di sini ya sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang mengatur apakah boleh mutasi nah ini tidak ada nah nanti ke depan mungkin ini yang perlu menjadi apa namanya pahan ya tadi disampaikan juga sekilas oleh Pak Yudi mungkin kalau ada mobilitas talenta apakah itu bisa buahnya nanti dilakukan mutasi tentu saja dalam jabatan yang sama mungkin itu ya sekilas yang bisa kami sampaikan terkait pengadaan CASN 2024 ini tapi kami kita semuanya masih menunggu karena kita juga proses untuk penetapan PP-nya bermimpannya dalam rangka regulasi untuk pengadaan itu juga sedang berproses demikian yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh tepuk tangan untuk Pusri Widayah Hanti Assalamualaikum